Lawan debat Gagasannya tapi etika Dalam forumnya ditunjukkan Kenapa? Karena Ini level nasional yang nantinya Akan menjadi contoh Bagi seluruh Anak bangsa di dalam berperilaku Keseharian Saya bangga atas apa yang tadi Disampaikan oleh Gus Muhaimin Dan saya yakin rakyat Indonesia Pun melihat ini sebagai Contoh bagaimana berdialog Secara terhormat Terima kasih Baik terima kasih Pak Anies, Pak Muhaimin Kini kami berikan kesempatan kepada teman-teman media Untuk memberikan pertanyaan Mohon mengangkat tangan Menyebutkan nama dan nama media Silahkan Mas Baju coklat betul Selamat malam Pak Anies, Pak Muhaimin Saya ingin bertanya mengenai Konten di debat tadi Yang paslon nomor 2 Menggunakan gimmick dalam Penyampaian debatnya Bagaimana komentar Pak Anies Dan Pak Muhaimin Mengenai hal tersebut Lalu persiapan Pak Anies Mengenai di debat terakhir Pak Yang akan dimulai Dalam pekan depan Bagaimana Pak persiapannya Apakah akan tampil Menyerang kembali Atau ada strategi-strategi lain Pak Terima kasih Baik Silahkan dijawab Langsung Pak Muhaimin Ya Ini Tes 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 Ya Debat ini adalah Keseriusan kita Untuk menata bangsa Kegagalan seluruh Pembangunan kita hari ini Kita selalu terjebak Pada gimmick-gimmick Yang tidak pernah Membawa kepada Perbaikan Kita harus pada Substansi dari Pembangunan kita Sehingga gimmick-gimmick Bagi saya Itu membahayakan Keberlangsungan Visi dan misi kita Terlaksana Baik Panis Saya tambahkan ini Meneruskan saja Kalau substansinya kuat Tidak perlu banyak atraksi Rumus itu Kalau substansinya kuat Tidak perlu banyak atraksi Tapi kalau substansinya lemah Harus ditutupi dengan atraksi Itu serhana sekali Yang kedua Ketika Kita menyampaikan gagasan Akan bisa terlihat Mana gagasan yang Otentik Mana yang kosmetik Oke Anda akan bisa menyaksikan disitu Jadi Bagi kami Ini adalah Sebuah kesempatan Bagi rakyat Untuk melihat Mana yang substantif Dan mana yang Otentik Karena pada mereka lah Kita perlu titipkan Kepercayaan Untuk masa depan Republik ini Terkait debat terakhir Terlalu awal Kalau dibicarakan sekarang Kita tunggu waktunya nanti Ya Baik Kami berikan kesempatan Satu lagi Gak apa-apa ya Pak ya Baik Satu pertanyaan lagi Kepada teman-teman media Mohon angkat tangan Baik Silahkan Malam Panis Gus Imin Diana dari CNN Mau tanya dua pertanyaan Yang pertama Soal komitmen Anti-nikel Tadi 0-2 Agak mengarahkan Sebenarnya Apakah Menanyakan Sebenarnya lebih 0-1 Apakah anti-nikel Atau tidak Kemudian yang kedua Tadi Gus Imin Kalau saya tidak Salah dengar Hanya berterima kasih Kepada Pak Mahfud Ini artinya bahwa Menilai Mas Gibran Tidak menjadi teman debat Yang baik pada malam hari ini Terima kasih Gus Pak Baik silahkan Kita Kita Bukan anti-nikel Atau anti-tambang Tapi kita Tidak Ingin Kegabah Merusak lingkungan Itu intinya Sehingga Nikel Atau tambang Kita Harus berdampak Pada kemakmuran Semuanya Bukan segelintir orang Yang kaya Boleh terus kaya Tapi yang lain Jangan menikmati Limbahnya Sama-sama kaya Sama-sama nikmat Itulah yang kita inginkan Yang kedua Pak Mahfud Telah menjadi Teman Debat yang produktif Yang Menjaga Kewibawaan Debat kita Malam ini Sehingga Punya Masa depan yang lebih baik Buat visi kita ke depan Sampai disitu Sampai disitu aja Sudah cukup Pak Anies Mau menambah Sudah Saya rasa Kita semua sudah lihat Sudah cukup Tinggal sekarang Silahkan Rakyat Indonesia Membandingkan Menyandingkan Dan ambil keputusan Kepada siapa Ke penangan itu Akan diberikan Baik Terima kasih banyak Kami ucapkan Terima kasih banyak Kami ucapkan Kepada Pak Anies Dan juga Pak Mohaimin Selamat malam Kami persilahkan Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kami ucapkan Terima kasih banyak Kami ucapkan